Saudara Menko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan Agus, Harimurti Yudhoyono tegaskan proyek Ibu Kota Nusantara dilanjutkan. Namun AHY sebut bakal ada penyesuaian rencana kerja pemerintahan yang baru yang bisa jadi beda dengan kabinet sebelumnya. AHY menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara bukan menjadi satu-satunya atensi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Sejumlah proyek strategis nasional lainnya juga jadi perhatian seperti memperkuat suasana depangan serta energi dan juga peningkatan kualitas manusia di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pengalokasian dana untuk melanjutkan pembangunan proyek IKN akan juga disesuaikan. Kita juga mengetahui ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain.